Menko Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli meminta PLN bangkas belain pada pembelian token listrik. Ramli menilai potongan yang dikenakan untuk token listrik masih banyak. Menko Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli meminta Direktur PLN mencari jalan agar potongan untuk token listrik lebih sedikit. Sehingga pengguna bisa mendapatkan listrik lebih banyak dari sekarang. Ya karena Dirut bilang sama saya pada rapat itu akan menurunkan dan mengupayakan agar rakyat bisa dapat listrik yang lebih banyak untuk Rp100.000. Dan kami memang minta Dirut cari jalan bagaimana jangan terlalu banyak potongan. Ramli menilai potongan yang dikenakan untuk token listrik masih banyak. Misalnya untuk token Rp100.000 masyarakat hanya memperoleh 71 KWH. Setelah sempat dikritik Rizal Ramli, PLN membantah adanya penjualan tarif listrik yang tidak sesuai dengan hak pelanggan. Menurut PLN tarif tersebut sudah sesuai dengan perhitungan karena administrasi dan pajak penerangan jalan atau PPJ juga dibebankan kepada pelanggan. Banyak yang salah persepsi dipikirnya 72 atau 73 itu adalah 73 ribu. Padahal yang dimaksud itu adalah 73 KWH. Jadi satuannya adalah satuan energi listrik. Nah itu yang muncul kemarin di media mungkin salah persepsi ya. Tarif perbayar R1 dengan harga Rp100.000 akan dikenakan biaya administrasi mulai dari Rp1.600 hingga Rp3.000 tergantung bank mana yang dipakai. Selain biaya administrasi, pelanggan juga dibebankan pajak penerangan jalan sekitar 2,4 persen atau setara Rp2.306. Tarif listrik R1 yang dikonversi ke KWH adalah Rp1.352. Jika di total jumlah KWH yang didapat adalah 71-72 KWH untuk pembelian Rp100.000. PLN rencananya akan memprioritaskan sosialisasi dan pemakaian listrik perbayar. Salah satu alasannya yaitu untuk meminimalisir kecurangan listrik di lapangan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.